Oke, selamat siang ya. Kembali bertemu dengan saya di channel Monek Surabaya ya. Seperti biasa, saya akan memberikan beberapa info-info penting ya. Di sini siang ini saya akan memberikan kembali ya bahasa-bahasa atau kata-kata tentang di kampus trading ya. Kata-kata apa yang mungkin kita bisa pahami dan ketahui ya untuk menambah wawasan di dalam kita bertrading tentunya ya. Nah, tujuan dari kampus trading ini tentunya akan memberikan tambahan pengetahuan dan makna dari istilah-istilah yang ada di dunia trading. Jadi sehingga kita bisa lebih memahami ya untuk arti dan pemakaiannya ya tentunya. Oke, untuk mengetahui apa saja ya kampus-kampus kata-kata trading, kampus trading yang sudah saya buat di video, silakan untuk checklist ya di playlist kita di direktori untuk kampus trading tentunya ya. Istilah-istilah apa yang sudah saya buat, saya share ya kepada teman-teman trader ya bisa dilihat di video-video tersebut ya. Ini tentunya saya akan terus memberikan informasi-informasi istilah-istilah ya yang dirasa sangat penting tapi mungkin kurang dipahami ya. Oke, seperti biasa saya akan mengambil istilah untuk siang ini ya, yaitu dari istilah yang kita dapat dari yang sudah saya buatkan video kemarin ya, yaitu adalah istilah depending order ya, depending order. Untuk sore ini kita ambil istilah dari pending order sebut yaitu salah satu bagiannya adalah by limit ya, Apa sih pengertian dari by limit ini? Karena kita tahu pending order ini dibagi menjadi empat istilah ya di dalam untuk pending order tersebut ya, ini yang ini saya salah satunya akan membahas ya, ini yaitu adalah by limit. By limit adalah pemesanan harga ya, posisi beli di bawah harga running yang lagi berjalan. Ya, ini pengertian dari by limit. Jadi pada saat kita ingin memesan harga tapi kita ingin harga yang cukup rendah ya, dibandingkan dengan harga yang sekarang, yang lagi berjalan ya. Kemudian kita akan memesan posisi beli di bawah harga running sekarang ya, itu menunjukkan bahwa istilahnya adalah by limit ya, Nah, pemesan harga posisi beli di harga yang lebih rendah daripada harga running sekarang ya. Jadi ini dirasa juga salah satu fitur yang cukup penting ini, karena misalnya kita ingin menunggu harga terbaik ya, tapi harganya belum bergerak ini, karena mungkin ada faktor-faktor market the wait and see ya. Tadi dengan menetapkan limit harga atau by limit ya di harga lebih rendah, Ini tentunya membuat kita tidak perlu harus menunggu atau stand by ya di harganya akan terkena. Tinggal pesan aja ya dengan memasang fitur by limit ya. Ini apabila harga mengalami penurunan dan mencapai harga yang kita pesan ya, ini transaksi akan berjalan secara otomatis dengan tentunya dengan mengambil posisi beli ya. Oke, seperti biasa saya akan menunjukkan ya cara untuk menggunakan fitur ini atau pending order ini ya, yaitu adalah by limit ya. Oke, kita akan tunjuk di MetaTrader 4 ya, kemudian kita lihat bagaimana pemakaian untuk pending order ini. Misalnya ini saya ambil contoh ini untuk harga komoditi emas ini ya, SAU USD ini. Oke, saya ingin mengambil posisi pending order yaitu by limit ya. Oke, kita masuk di pending order ya. Kemudian di sini ada muncul ya, ini langsung tertulis by limit. Nah ini ya, kemudian kita tetapkan ya harga di bawah harga yang lagi berjalan sekarang ya, ini kurang lebih sekarang di Rp1.821 ya, berarti kita akan pesan harga posisi beli dengan harga di bawah harga market ini ya, atau harga running ini. Saya akan pesan misalnya di Rp1.810 per treon ya. Nah ini ya, dengan posisi, pesan kita adalah posisi beli ya. Kita masukkan harga yang kita pesan, ini pending order kita di Rp1.810. Di sini kita lihat ya, posisi antri untuk mengambil posisi beli. Jadi harga sekarang masih di Rp1.821. Apabila harga mengalami penurunan ya, dan mencapai harga sesuai dengan pending order kita, atau pesan limit kita ya, yaitu by limit kita, di sini akan terjadi transaksi secara otomatis ya, sesuai dengan harga yang kita inginkan ya. Misalnya di Rp1.810 ini ya, mengambil penurunan dan harga terkena di Rp1.810 transaksi mulai berjalan dengan posisi beli ya. Jadi demikian untuk pengertian istilah untuk by limit ya, yang merupakan bagian dari istilah pending order ya, yang di sini. Yang sudah saya bahas sebelumnya, di video sebelumnya ya. Silahkan untuk checklist ya, apa pengertian dari pending order ya. Oke, ya untuk siang ini, saya membahas tentang bagaimana by limit ya. Cukup jelas teman-teman trader di sini untuk pemakaian istilah by limit, sekaligus praktek atau pemasangannya ya, untuk posisi by limit ya. Oke, jika menyukai konten-konten atau video ini ya, atau mungkin ada pertanyaan atau juga ada masukan-masukan ya, silakan untuk tulis komen ya di bawah ini ya. Mungkin ada pengertian by limit ini, mungkin kurang jelas Pak Soni ya, silakan ya untuk tulis komen ya. Kemudian, atau mungkin ingin mengetahui istilah yang belum dipahami, silakan untuk request ya istilah tersebut. Sebisa mungkin saya akan memberikan atau membuahkan video sesuai dengan request teman-teman semua tentunya di sini ya. Dan bagi yang teman-teman yang sudah menonton tapi belum subscribe ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, sehingga makin berkembang ya untuk channel ini. Dan kemudian, jika merasa bermanfaat ya untuk konten ini, silakan untuk like dan share ya kepada teman-teman semua ya. Sehingga channel ini bisa makin berkembang dan memberikan manfaat yang luar biasa ya kepada sempat-sempat trader di manapun Anda berada ya. Oke, demikian untuk sore ini ya membahas tentang istilah kamus trading, yaitu salah satunya adalah by limit ya. Semoga apa yang saya sajikan di video ini bisa memberikan atau meningkatkan ya pengetahuan atau skill trading ya kepada teman-teman semua untuk lebih baik lagi. Sehingga dengan pengetahuan yang lebih banyak ya, ada peningkatan. Ini menunjukkan perform untuk trading ya. Ini tentunya harapan kita lebih baik lagi ya. Dan tentunya tujuan akhir dari seorang trader tentunya mendapatkan profit yang konsisten tentunya ya. Tapi sekali lagi tentunya kita harus memahami cukup banyak. Salah satunya adalah istilah-istilah ya di dalam kamus trading ini tentunya ya. Demikian saya ucapkan terima kasih banyak sudah mampir di channel ini. Semoga bisa bermanfaat dan tetap saya akan memberikan semangat ya setiap saya buat video. Saya akan tetap memberikan semangat ya kepada teman-teman semua untuk tetap semangat memiliki semangat untuk belajar ya untuk meningkatkan diri ya. Oke saya ucapkan berani maju, berani edukasi, berani investasi, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati.